Jilang perayaan Imlek, sejumlah persiapan dilakukan di klenteng Hoklaikiong di Marga Hayu, Bekasi, Jawa Barat. Perayaan Imlek di klenteng tertua ini akan dihadiri ribuan warga. Kesibukan sejumlah warga etnis Tionghoa semakin terasa dalam melakukan berbagai persiapan untuk menyambut perayaan Imlek tahun 2018 di klenteng Hoklaikiong, Marga Hayu, Kota Bekasi, Jawa Barat. Persiapan ini dilakukan mulai dari memasang lampu-lampion, membersihkan altar klenteng, dan menyiapkan dupa. Nantinya diperkirakan ribuan warga Tionghoa, Kota Bekasi akan membadati klenteng Hoklaikiong ini. Klenteng dengan luas 700 meter persegi ini akan dipenuhi dengan ratusan lilin dengan berbagai tinggi serta ukuran. Di dalam klenteng yang terdapat 18 bangunan altar dewa ini akan melakukan serangkaian acara diantaranya menyalakan kembang api sebagai perayaan dan bermakna untuk mengusir roh-roh jahat. Sejak zaman VOC itu, 1.700 lebih terjadi pemberontakan buru-buru Tionghoa VOC bergeser, dipukul mundur bergeser ke daerah Bekasi, Cikarang, Kerawang, dan sekitarnya, daerah pesisir. Dan masyarakat Tionghoa tumbuh beranak-pinak di daerah-daerah tersebut. Ini salah satunya ada klenteng Hoklaikiong Bekasi ini yang menjadi sebuah simbol dan tempat peribadatan, kemudian menghormati leluhur, berdoa bersama-sama di sini. Klenteng Hoklaikiong telah berdiri sejak 250 tahun silam. Dan meski sudah beberapa kali mengalami renovasi, ornamen dan bangunan asli dari klenteng ini tetap dijaga oleh pihak pengelola agar tidak menghilangkan jejak terdahulu. Klenteng tertua di kota Bekasi ini memiliki arti yakni istana yang mendatangkan rejeki. Maka klenteng ini dipercaya oleh etnis Tionghoa sebagai tempat yang bisa mendatangkan rejeki bagi siapa saja yang berkunjung.